Intro Nah sekarang saatnya kita mojok untuk ngerumpi No Secret Oke Ada berita apa di pojokan kita mojok-mojok ini Untuk ini ada gosip kemarin ya gara-gara ada foto Itu foto niada niati dan seorang laki-laki Lalu kemudian muncul gosip bahwa itu adalah foto pre-wedding Di Singapura Apalagi ketika foto itu muncul kemudian diklarifikasi Ternyata niada niati lagi gak ada di Indonesia Dia lagi di Singapura Makin dong ya kita curiga Ternyata katanya ini betul memang ada sebuah foto pre-wedding Hanya bukan pre-weddingnya dia Jadi dia nebeng di foto pre-wedding orang Siapakah pre-wedding siapakah itu? Tapi gak apa-apa loh Bani ya Udah cocok loh untuk foto pre-wedding ya Tapi mukanya kalau dari belakang ini Kayak siapa ya cowoknya ya Oke Fadli Oke Fadli ya udah jalan-jalan Fadli Hah Fadli pre-wedding lagi Fak? Oke next Kita ini ada mantan yang diserai yang namanya Mas Rudy Sutopo itu ya Barangkali dia ingin laki-laki yang bisa memberikan planet Pluto Ini kemaren dia dilaporkan polisi atas dugaan penggelapan barang Jadi dia dituding membawa beberapa barang itu kayaknya berkaitan dengan apa sih Mixer apa gitu ya Bukan mixer buat ngaduk tepung loh ya Bukan ya mixer lagu apa gimana gitu deh Saya gak tau Tapi dari pembelaannya mengatakan bahwa itu diambil sebagai ganti rugi uang yang belum ditransfer gitu Berkaitan dengan bisnis kerjasama yang macet di sebuah klub Kerjasama membuatkan sebuah klub di kawasan Jakarta begitulah ya Next Berikutnya ini dari keluarga Shah Nas dan juga Johan Kristian Ih ya kan karena soalnya kan mereka lagi libur main sinetron tuh Ya kan apa sinetron ya harimaunya lagi masuk kandang dulu Iya Jadi katanya Diana mau pergi juga ke Eropa Oh Februari nanti Ih pasti ikut-ikut aku ya kan Ada apa sih di Eropa ya kemarin si hari ini ke Eropa ya Siapa lagi tuh ke Eropa banyak Terus itu Ivan Gunawan juga ke Eropa Seru deh ini sekeluarga kayaknya berarti sama Raffi Ahmad gigi dan lain sebagainya Juhan juga diajak apakah dia sudah menjadi bagian dari keluarga Hmm ya seru ya gitu Oke lanjut ini siapa nih Oh Shah Nas Oh boyong pacar belibur bareng keluarga ke Eropa Ih kak abis dari Eropa kita nanti akan cegat di bandara untuk kita seret kesini dateng ya Eh ya Juhan dan Shah Nas ya Oke pasti banyak yang pengen ketemu mereka Oke lanjut Berikutnya ini dari Alga Sali Ciumes Rache Prancis Paca Baru Pacar dari Perancis apakah yang dibawa ibunya kemarin dari Perancis Oh waduh Enggak enggak Ceweknya namanya adalah Alicia Ini lucu ya keturunan Perancis Alisa Dekis Gitu ya dan Al Gazzard Mereka sih ngakunya belum pacaran Tapi kalau bocoran-bocor ibunya katanya udah Cuman masih malu-malu Gimana Pak Mirsa cocok gak itu jadi pacarnya Al Lebih cocok sama siapa Aku Lanjut Oke Berita gembira berikutnya datang dari Revalina Oh ini masih Al Dikabarkan pacaran dengan cowok berdarah Perancis Al Enggak Katanya Iya Kayak enggak apa-apa sih kalau pacaran juga namanya juga masih muda Ini kabar gembira juga Kalau Rizitagur sudah melahirkan tanggal 3 Januari Ini Revalina Estemat melahirkan Kapan sih kemarin dia dia melahirkan ya Tanggal 17 Selamat buat Revalina Estemat Atas kelahiran buah hatinya Ini pasti cakep dan ganteng Tapi apakah berewokan juga kayak suaminya Oke baiklah Tepuk tangan dulu dong buat berita kita di pojokan Semua berita masih kecil tapi Membuat penasaran Langsung sekarang kita mau tanya Ini juga dari pemain senetron Anak-anak apa sih nih Oh dia pangeran Oh seorang pangeran Kita panggilkan Inilah Riki Harus Hai Gue gak dibukain sih pintunya Oh iya karena pangeran nih harusnya dibukain pintunya Apa kabar Baik Silahkan duduk Eh ya ampun kamu ngeponian gitu Kayak Lesti deh aku Pengen mencoba Suatu yang baru Oh suatu yang baru Kenapa? Lucu Lucu sih lucu Ini kenapa karena saingannya sekarang artis-artis muda gitu ya Enggak Pengen apa ya kan Selama kemarin kan dari syuting GGS Terus ke pangeran juga itu kan ada sekitar Tiga tahunan Gitu-gitu aja Begitu-begitu aja Terus pas selesai semuanya kayaknya pengen bebas rambutnya pengen diapain gitu Kalau di jambul lagi biasa kan Ya cobalah berponi Biar sama sama anak Oh oke Itu guntingnya pake mangkok gitu ya Iya Yang ada gambar ayam Oke kita akan ngerumpi lagi sama Riki Harus Selain berikutnya ditetaplah di Rupi Nose Terima kasih